Mengeratus-ratus anggota kepolisian Resor Kota Bandung ngalakonan APL Pagi anu ditulikan ke aksi spontanitas penggalangan dana kemanusiaan gempa lombok puera boberang. Dina waktu kurang tisa tengah jam, sumbangan anuniti 100 juta kacangking, anu satu lina bakal dikirim ke korban musibah lini di Nusa Tenggara Barat. Mengeratus-ratus personel kepolisian Timang Pirang Satuan di lingkungan Polres Tabus Bandung Aub Dina APL Pagi anu diwabeganku kegiatan ngadu apa barengan pikan korban musibah alam lini di Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB Pera Boburang. Eta kegiatan ngadu apa barengan te anjokinan warga nanti ladunya tertasakan masyarakat sejenadisal meket. Satu tas ngadu apa barengan etamang ratus-ratus anggota korps bayang karate ngalakonan kegiatan aksi spontanitas penggalangan dana kemanusiaan. Lian tingga deg-deg saban pos polisi, prak-perakan ngumpulkan sumbangan waragat OGE dilakonan di tempat pangladen SIM Jeng SKCK tempat ngumpul nama sarakat. Dina waktu kurang di satengah jam, sumbangan kacangking 100 juta, turta satu lina bakal dikirim ke Lombok Jeng Sabudera Nana bikin korban lini. Sehingga cacaran proyek sebandung hari ini mengumpulkan dana serentak, termasuk posek-posek. Sampai nanti dengan hari Sabtu, kita akan segera hitung dan kita kirim ke saudara-saudara yang ada di Lombok. Semoga ini adalah bentuk empati kita kepada saudara-saudara kita. Rancang netaksi penggalangan dana teh bakal dikopolakan ke lawan walatra di 28 polsek di Sapuliah, Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV